Hai guys selamat pagi siang sore malam pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal java dan Android Studio oke sebelum menginstal kita tentu perlu download beberapa hal buka browser kalian lalu ketikkan Android Studio di Google buka link yang paling atas ini tekan download Android Studio centang ini download Android Studio for Windows Oke lalu Android Studio ini menggunakan bahasa pengrograman Java dan Kotlin jadi kita harus download Java jadi kayaknya dulu kan ketikannya Java SE di Google lalu klik link atas ini pilih versinya kalau bisa pilih yang paling baru saja klik download lalu download sesuai platform kalian misalnya kayak saya di Windows jadi pilih yang Windows yang XC Oke jadi ini adalah file yang sudah kita download tadi ada Java dan Android Studio ini JDK ini maksudnya Java development kit jadi kalau kita mau bikin program Java harus menggunakan ini oke kita install javanya dulu next 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 oke lalu tekan close selanjutnya kita akan install Android Studio nya oke klik next untuk pada saat mau menjalankan aplikasi kita ada dua pilihan yaitu menggunakan HP langsung atau menggunakan virtual device tapi untuk tutorial saya ini saya akan menggunakan HP langsung saja ya jadi yang ini kita nggak usah centang lalu tekan next lalu pilih lokasi penginstalannya lalu tekan next next lagi oke udah selesai lalu kita tekan next lalu setelah Android Studio kita centang tekan finish tekan OK tekan OK to 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 jadi ini diatakan next lagi nih pilih standar atau custom kita pilih standar aja ini temanya Dracula atau like silahkan pilih sendiri kalau saya sih pilih Dracula aja lalu nih jadi setelah di-install yang tadi itu masih ada beberapa lagi yang perlu di-install secara online Android emulator Android SDK dan lainnya jangan finish ini merah nih karena proses saya AMD jadi ini enggak masalah tekan finish Oke lalu kita tekan start a new Android Studio Project ini kalian bisa pilih jenis device-nya misalnya nih phone and tablet Wear OS TV Android Auto Android Things karena kita membuat aplikasi mobile HP di pilih yang phone and tablet di sini and activity berarti kita bikin project yang betulan blank saya bisa aku pakai yang empty activity jadi ada satu api satu activity dia cuma tulisan Hello World kalau yang lain ini kalau bisa dibilang kayak template nanti pas kalian buat projectnya dia udah ada menu bawah kalau yang ini ini udah ada fullscreen ini udah ada side menu dan lain-lain kita buat empty activity name ini nama aplikasi kita lalu package name ini biasa kalau di Playstore dia ada buat di linknya itu dari sini komx ini bisa depannya kom di belakangnya nama developer lalu yang ketiga ini nama aplikasi jadi kalau kalian mau buat itu menggunakan format yang sama juga oke lalu save location nih buat tempat kalian taruh project nanti language ada dua Kotlin Java Kotlin ini bahasa yang dibuat dibuat oleh Google jadi saya akan pakai Kotlin minimum API level ini Hai contohnya kita pilih API 25 HP 25 ini Android nougat jadi kalau kita buat dengan settingan seperti ini yang HP 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 yang dibawah nougat nggak akan bisa jalan bahkan bisa install Oke jadi kita pakai yang 21 aja lollipop lalu tekan savings hai 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 jadi ini kita tunggu dulu udah sedang loading project kita sedang buat foldernya buat file-nya dan lain-lain Oke jadi ini sudah selesai kita akan lihat sekilas tentang bagian Wender Android Studio ini Oke jadi atas ini ada beberapa tool yang bisa saya gunakan ini untuk run aplikasi kita semua itu sih lalu disini ini ada untuk debug ini buat kalau misalkan pakai virtual device bisa setel disini oke lalu semuanya disini ada tab project nya dua app sama Gradle kita ke app dulu manifest ini buat settingan Androidnya misalnya ini ada membuat taruh permission taruh disini lalu ini nama package nya ini isi dari aplikasi kita misalnya ada satu activity kan nantilah saya jelasin lagi pas kita udah bahas activity Oke lalu ke folder Java di folder Java ini kita taruh semua file coding mau buat class baru atau activity baru semua file yang berguna dengan coding disini ini kan ada tiga folder nama yang sama kalau kita buat setelah aplikasi kita pakai yang paling atas dan dua ini untuk tes setelah aplikasi kita sudah jadi oke lalu yang resi ini maksudnya resource Hai jawab berarti kita taruh file-file gambar disini lalu layout layout ini bagian dari activity nanti saya jelaskan lalu map map ini buat taruh logo aplikasi kita dalam berbagai ukuran value untuk menaruh value dari nanti ini dipakai pas coding saya jelasin oke Hai lalu kemudian kita ke gradle script ini yang bisa kita gunakan ini yang di file ini isinya ini kayak script buat aplikasi gradle ini apa yang mau dilakuin ke project kita misalnya kita pakai ini pertama ada Android ini tentang Android kita settingannya mau gimana saya ini maksimal versi berapa minimal versi berapa version code nya apa Oke lalu di dependensi ini buat kita naruh library dari luar ya kalau kita taruh library nggak usah diimport kita taruh disini nanti kita tambahkan lalu nanti tekan sync dia akan langsung otomatis download lalu taruh library itu diprojek kita lalu di bawah ini ada beberapa menu to do ini kalau misalkan kalian buat file baru dia bisa lalu template-nya itu dia ada kasih to do jadi apa yang perlu dilakuin dia bakal muncul disini terminal Hai saya belum pakai lalu build nih buat tampilin progress dari pasar kita mau run aplikasi atau lagi gradle script lagi di jalankan jika misalnya build-nya error kita juga bisa tahu sini error yang kenapa lalu login ini misalnya aplikasi kalian lagi berjalan di HP terus tiba-tiba force close kita enggak tahu itu kenapa jadi lognya bakal muncul disini download itu kita ada informasi itu errornya itu kenapa dengan nul pointer exception atau apa ya kita bisa dibag disini mungkin itu saja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya terimakasih selamat menikmati